Al-Fatihah 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 Ada pun program kerja utama yang ada di lembaga ini Yang pertama adalah pembinaan Islam secara intensif Yang biasa kami selahkan dengan terbiak Islamia Yang kedua adalah tahfizul Quran Ya Alhamdulillah Sejak tahun 2018 Ya kami sudah memiliki Ya pondok tahfiz tersendiri Ya sebagai pusat Sebagai wadah untuk menghapalkan Al-Quran Yang ketiga adalah Kajian kitab Islam Dalam hal ini Dataklim rutin Yang keempat adalah pelatihan da'i Yang isinya Ya pelatihan imam Khotib Dan penyelenggaraan jenaz dan lain-lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebagai pembina lembaga da'u kampus Saya mengapresiasi Kehadiran lembaga da'u kampus Di tengah-tengah kehidupan masyarakat mahasiswa Menjadi suatu percayaan Ini dan akan datang Dalam konteks kekinian Kehadiran lembaga da'u kampus Diharapkan Akan dapat menjaga Memupuk Dan mengembangkan Nilai-nilai keberagamaan Dan nilai-nilai nasionalisme Di tengah-tengah kehidupan mahasiswa Dan tentu saja Dalam konteks yang masa akan datang Kehadiran lembaga da'u kampus Di tengah-tengah kehidupan mahasiswa Akan memberikan bekal Kepada mahasiswa Sebagai calon pemimpin yang akan datang Oleh karena itu Kehadiran lembaga da'u kampus Mestinya hadir Dengan membawakan Islam Sebagai rahmatan dilalami Yang dengannya Akan dapat menangkal Paham-paham Radikalisme Dan paham-paham terorisme Yang akan membahayakan Masyarakat dan bangsa kita Dan karena itu Selamat Dan saya keresiasi kepada Lembaga da'u kampus Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Sekar Diveda Wakil Rektor Bidang Kemahsuan Dan Alumi Universitas Negeri Makassar Alhamdulillahirrahmanirrahim Dengan adanya pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Melalui wasilah lembaga da'u kampus UNM Hadir menyampaikan Siar-siar Islam Sebagai wujud pencerahan Kepadaan masyarakat kampus Kami sangat berharap Memahasiswa bukan hanya Cerda secara akademik Secara intelektual Tetapi juga perlu Mengibanggir dengan bekal agama Kami juga berharap Adik-adik mahasiswa yang ada Di lembaga itu Dapat berperan aktif Untuk menangkal pahang-pahang radikal dan terorisme Kami juga mendukung sepenuhnya Kegiatan yang dilakukan oleh LKFSC Terji Dan demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mari menjadi mahasiswa yang Cerdas secara intelektual Yang menjunjung tinggi nilai keislaman Yang mampu membawa perubahan Menuju peradaban Bila itu fikul hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih